Iya kan Nggak seperti kodok juga sih ya Kayak laba-laba mulutnya ya Hmm Halo Sobat Gamers Selamat datang kembali di channel Way of Gaming, gamer lintas generasi Bareng gue Top Gun alias Topan Gundul Yang di video kali ini Kembali mengajak kalian untuk Memainkan lanjutan dari Game Resident Evil 3 Remake Kali ini kita akan memasuki chapter yang ke-6 Jadi langsung saja Kita menuju gameplaynya Nah teman-teman Di chapter sebelumnya kita sudah melakoni Battle Boss melawan Nemesis untuk kedua kalinya Dan kita harus berhadapan Dengan Nemesis yang berbeda Tidak lagi dalam bentuk manusia Tetapi ia mengambil rupa Seekor monster berkaki 4 Di ending battle itu Kita terluka parah ya guys ya Jill Valentine Harus terinfeksi Oleh karena serangan Nemesis Syukurnya Ada Carlos yang menolong kita Dan dalam upayanya Untuk bisa Menyelamatkan kita Dari kematian Carlos Harus mendapatkan Antivirus Atau vaksin Untuk bisa Memulihkan Jill Valentine kembali Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja Kita mainkan Game-nya Jadi di scene sebelumnya ya Carlos membawa Jill Valentine Ke sebuah rumah sakit Dan disitu dia berupaya Untuk mendapatkan Vaksin Hasil Buatan dari Dr. Nathaniel Barth Guys ya Disini kita Ada di dalam safe room Kemarin saya sempat Memainkan Setengah perjalanan ya Dan kali ini Kita akan lanjutkan Kita harus mendapatkan Kunci guys ya Supaya kita bisa Memasuki Ruangan Yang Ya Yang terkunci Kayaknya gue harus Loncat di sebelah sini ya Ini gue harus loncat Di sebelah sini Kalau salah Kalau salah ya berarti Yang sebelahnya Sebentar Oke Soft rifle Gue kira ini Red herb Ternyata bukan guys Ntar kita loncat Sebelah sini ya Kita ambil Green herb Kuncinya mana? Ini dia nih Ini dia kuncinya Oke Kita banyak punya Green herb Chris ya Disini kita Gak bisa masuk ya Itu ada petunjuknya Kalau kita harus Masuk lewat Sebelah sini Teman-teman Oke Dapat Assault rifle Eh Ah sayang lah Oh iya Di combine dulu Ini di combine Kayaknya buat nambah Apa ya Nambah apa ya Tujuan stok tadi Supaya stabil kali ya Oke Kita buka kunci dulu Di sebelah sini Lalu kita kembali Naik ke atas guys Kita cek terlebih dahulu Disini Adakah yang bisa diambil Tidak ada Ada ya Kita naik kembali ke atas Kalau di resident evil 3 Yang origin Yang pertama Di PS1 ya Musuh di rumah sakit Ini seperti Kodok Seperti itu Yang punya cakar tajam ya Dia bukan liker Tapi bentuknya tuh kayak Bulet Kayak kodok gitu guys Itu dia tuh 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 Tadi tuh Kalian lihat gak Kita Mesti masuk Ruangan ini Kali ya Ya Kita masuk Ruangan ini Untuk Mendapatkan Kartu ID Ini kemarin kan Mati ya Saya udah pastikan Kemarin itu mati Jangan bilang Kalau mereka hidup guys Kita buka ya Semoga Tidak ada yang Mengagetkan guys Kalau gak salah Disini tuh ada Ini ya Serem Sebentar Akhirnya Oke Kita discard aja Kuncinya sudah gak dipakai Kita discard Kita ambil ini Hospital ID card ya Go reload Dan disini kayaknya kita bakal berhadapan Dengan Ini Monster tadi Sebentar Disini Cuma ada Satu Simple lock Memang Memang udah habis Item disini Gak ada yang lagi Perlu kita Atau yang Gak ada lagi yang bisa kita ambil guys Nah kalau gak salah disini Kita berhadapan dengan Ini monster Gue mesti siap-siap Ini ya Buat bikin dia Silau guys Nah ini dia nih Hah Gue Dia kan Gak seperti kodok juga sih ya Kayak laba-laba mulutnya ya Hmm Akhirnya Gue tegang guys Oke oke Help 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 Kalau gak salah sih ada satu lagi disini men Kita masuk aja deh Kita tinggal-tinggalin item yang terlalu banyak ya Ini kayak ini tinggal aja Ini kita bawa Ini bawa apa tinggal ya Ini tinggal aja deh Biar banyak guys Akhir-akhir ada gak lagi Gak ada ya Oke kita lanjut teman-teman Siada gak nih Oh gak ada Kemana ya Setelah ini kita masuk Oh ya ID card berarti ke bawah ya Sebentar-sebentar Disitu juga ada sih Disini Kalau gak salah ini kemarin Saya ada coba cek-cek ya Sebenernya itu bisa didapatkan di ruang operasi Operating room ya Tapi karena saya gak sabar Saya mau ambil aja deh 9 ke kiri ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 ke kanan Nah Kita dapat Disini Dual magazine guys Untuk membuat Jumlah Kapasitas senjata Assault rifle Kita bertambah banyak tentunya Kita combine aja ya Sebenernya kita bisa dapat Di ruang operating room Itu ada catatannya Cuma karena saya gak sabaran Yaudah Gue ambil aja Oke Ini dia nih Ada 2 monster Di dalam sini guys Nanti kita pancing Satu-satu ya Biar satu-satu dulu Keluarnya Kita takedown Satu-satu Hehehe Satu lagi Masih ada gak pistolnya Sudah hidup loh Mati dong Sudah ada Gak ada Oh Ini punyanya Jill ya Bentar Gue tegang guys Ada apa lagi disini Ini yang kunci Yang tadi Yang kunci Di sebelah ya Kita combine dulu deh Kita disini Nyari Kaset ya Gila Gila Mati guys Oke kita ulang guys ya Kita gak boleh kehilangan Nyawa lagi disini Teman-teman Kita harus mempertahankan Sudah Oke udah Kita ambil Assault Rifle Amo Lalu kita combine Yang ini guys Kita buka dulu Kuncinya ya Oke Oke mati satu Tinggal satu guys Kita siapkan ini Grenade kita ya Hah gak kena Oke lumayan Ada sedikit efek kena granatnya ya Hand grenade guys ya Nah sekarang kita keluar guys Masih adakah? Sudah tidak ada lagi Kita keluar ya sudah beres Tapi kalau gak salah disini kita bakal ketemu lagi nih Itu dia tuh Sudah beres Ini udah ya Sudah sekarang kita ke ruangan bawah kayaknya guys ya Gue mau save dulu deh disini Gue mau save terlebih dulu Biar Kita gak terlalu jauh Carlos 10 ya Carlos 10 Oke kita lihat Gue ambil green heart aja deh Ya kita pakai green heart Lumayan Lanjut Kita turun ke bawah Kita menuju ke operating room ya guys ya Kita menuju operating room Sebenernya kita bisa lo mencat aja tadi ya Menghindari itu Si Monster kayak kodok tadi ya Tapi udahlah Pecah kayaknya ini Nah 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 Headshot Headshot Oke kita kesini dulu guys Kita ambil item Ah peluru pistol lagi Nah lumayan lah Peluru pistol guys Ada gak lagi? Ada Kita masuk ke ruangan ini lagi Disini ada gak item? Udah kita ambil tadi Kita masuk ke ruangan ini temen-temen ya Kita pakai Kartunya Green heart Disini ada apa lagi? Handgun ammo Wah banyak peluru Gue curiga nih Kok banyak banget guys Ini kita discard ya Ini kita combine Terus Ini kita reload aja Nah sekarang Oke Kita pindah ke senjata nomor 2 Kita pindah ke senjata nomor 2 Masih ada kah? Sudah habis guys Disini kalau gak salah ada catatan Kita cek mana catatannya Nah ini dia nih Nah 9 clockwise Searah jarum jam Dan 3 counterclockwise Berlawanan Arah jarum jam 9 ke kanan 3 ke kiri Itu kode untuk Mengambil Apa namanya Extra ammo tadi ya Supaya senjata kita bisa Berkapasitas Besar guys Disini udah habis Kita keluar aja Sebentar Sebentar Gue mau setting Ini jadi nomor 4 Biar kita gak usah Pake pisau dulu Karena gue takut Kita berhadapan Sama si kodok lagi Disini Ada gak si kodok Oh gak ada Teman-teman Sandi suara guys ya Pake suaranya Nathaniel Bard Sebentar Kita cek-cek disini dulu Ada peluru Ada handgun emo juga Ada apa lagi Ini dia nih Nathaniel Bard Kalau gue liat sih Kayaknya dia dibunuh Ya ditembak Nikolai dong Oke Kita cek dulu Kita lanjut teman-teman ya Kita mau ambil vaksin Terlebih dahulu Dimana ya Ini Peluru Gak bisa dibuka Kayaknya harus dibuka Lewat sini ya Nah 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 September 29 11pm ya Untuk membersihkan namanya ya Asal mulanya Tersebarnya T-Virus Di kota Raccoon City Ya untuk Mengembangkan vaksin juga Sisanya ada di bawah Di bawah tanah ya Orang-orang Umbrella Pengen menghancurkan Ya Mereka gak pengen Dunia tahu Apa mereka perbuat Jadi Apa namanya Alat bukti Untuk membuktikan Mereka bersalah itu Mereka pengen Muslahkan Seolah-olah Virus itu gak ada Dan bukan oleh Karena Umbrella Corporation Wah kecam ya Ini nih Seremnya Kalau orang punya Kekuasaan yang Besar Kayak gini guys Jill benar Kata dia Gitu doang Cuma ditinju layarnya Langsung kebuka Kuncinya Gak ada zombie ya Ini dia Oke Udah Aman Oh itu satu Belum kita ambil Oke Kita akan Menemui Jill guys ya Untuk Menyuntikkan Vaksin Jadi dengan kata lain Si Carlos Sama Tyrell Dan anggota dari UBCS ya Mereka tuh sebenernya Orang-orang baik Mereka gak pernah tahu Apa yang terjadi Di balik gitu ya Gue udah menanti Kedatangan lo Gue udah tahu Ini bener gak Kesini ya Ya bener Kayaknya Eh kok ada zombie Di sini Loh kok ada zombie Guys Tadi kan udah kita Bersihin Kedatangan lo Jadi serem Lewat situ Oke Sebentar Apa ya Oh ya Kita simpan aja Di Ini ya Di box ya Item box ya Kita save Ini kita Bawa Ini kita tinggal Ini kita tinggal Ini bawa ya Kita siap-siapin dulu Apa lagi ya Perlu gak sih Sudah satu aja deh Eh Jangan-jangan Kita harus Pastikan kita aman Guys Karena setelah ini Kita bakal melakukan Battle Melawan Sekumpulan Zombie yang banyak Guys Jadi kita harus Bersiap-siap Oke Oke Kita injeksi Jill ya 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 Dah aman Jill Sehat ya Jill ya Oke kita Biarkan Kayaknya Vaksin itu Untuk Bekerja Di dalam tubuh Jill Sementara itu Kita mesti Menyelesaikan Satu hal lagi Tyrell mana ya Oh ya Ini dia nih 1 Oktober Sudah guys ya Oke Raccoon City Bakal dihancurkan Dengan missile strike Serangan missile ya Jadi ini adalah Misi Penghancuran Kota Raccoon City Akan di Wipe up guys Akan dihapus Dari peta Oke 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 Yep Oke Kita kayaknya harus Bertahan Oke ini ada Si Tyrell Menutup Menutup Jalan masuk ya Karena zombie Kayaknya Merangsek Masuk ke dalam Rumah sakit Dan kita harus Bertahan guys Sini kita harus Bertahan Teman-teman Oke Sekarang Puan Sini-teman 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton